Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dan kali ini gue mau main lagi game yang sudah lama saya gak mainkan saya akan main RFS, Real Flight Simulator, jadi menurutku ya untuk permainan pesawat Android yang lumayan bagus menurutku yang ini karena benar-benar seperti real dan yang saya senang karena ada gratisnya ini, jadi kita bisa pakai untuk gratisnya dulu sebelum kita beli yang versi Pro nya, yang perbedaan sama versi Pro itu adalah semua pesawat itu kebuka oke, udah lama saya gak main, semoga masih bisa oke buat kalian yang baru pertama kali main boleh dicoba pesawat ini, jika udah kebuka menu seperti ini kita pilih Fly, Fly Now setelah itu silahkan pilih pesawat yang kalian mau contoh disini pesawat saya akan pilih punya garu di Indonesia apa Lion Air ya, garu di Indonesia aja, kita coba, garu di Indonesia oke, yang pakai masker apa enggak ya yang pakai masker aja biar lebih aman oke, kita langsung next nah disini kita bisa pilih oke, saya pilih disini penerbangan dari Gusti Ngurah Rai kita akan tujuan ke Makassar oh, sorry teman-teman jadi ini karena versi gratis dia cuma kebuka itu yang sedikit-sedikit aja teman-teman jadi disini dia hanya buka dari Bali ke Makassar eh, Makassar, Surabaya dan Jakarta yaudah kita pakai versi yang dekat aja oke, terus penerbangan kita dari dan pasar oke, setelah udah pilih seperti ini kita langsung start aja oke, kita kalibrasi dulu posisinya sip ini kurang-kurang di HP saya oke, kita lihat dulu nyalakan lampu oke, navigasi lampu Bitcoin strobo, oke logo oke, logo sudah on landing nah, lampu landing udah oke on landing aja oke, kalau sudah selesai hmm, saya akan coba lihat penumpangnya kita sudah isi berapa jadi kita mengisi manual penumpangnya disini load oke, belum ada kita isi aja berapa 120 semuanya bebas, mau isi berapa aja oke 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 kargo kita isi aja oke 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 eh oh, kelebihan tuh oke tidak boleh oke oke jadi grossback itu kalau bisa jangan terlalu berat teman-teman pakai yang sedikit aja jadi kapasitas kapasitas sampai berapa dia oke masih aman sip kita turinkan spoiler itu aja eh, sorry bukan spoiler flaps kita turunkan dua oke armad itu untuk landing kalau tidak salah ini spoiler yang armad ini untuk landing parking teman-teman nah oke ayo kita take off backing parkir lepas mesin 50% oke 100% oke oke rotate oke kalau sudah seperti ini bisa saya langsung autopilot aja flip saya balikkan 0 gear saya matikan oke take off yang halus sekali oke kita sekarang lihat posisi di dalam pesawatnya teman-teman ya jadi kalau kita mau lihat tuh ini matikan aja lampu dulu matikan dulu oke kita lihat posisi di dalam dalam kapkit pusat oke kapkit pusat seperti real ya iya seperti real ya kita coba lihat kemudian jadi kemudiannya itu bergerak sendiri teman-teman speednya juga bergerak sendiri ini navigasinya sudah tapi memang disini kurangnya kenapa pilotnya gak ada ini kurangnya disini aja disini kurang dari pemain source-nya coba kalau RFS ya dari pihak developer isi ada pilotnya bisa gerak sana lebih keren oke kita lihat ke bagian dalam ke bagian bawah oke kita lihat bagian dalam pandangan dari samping dalam kita lihat dari kerennya oke kita lihat dari sayap kanan ini dia oke oh satu milen woy kerennya kerennya oke oke kita matikan aja lo lah punya seharusnya kita report ya oh ini ini kekurangan yang pro kalau gak ada pro dia gak kelihatan disini teman-teman source-nya ada yang kontak kontak tower kontak apa dia source-nya ada disini gak apa-apa oke oke teman-teman kita akan landing di Surabaya di bandara Juanda Surabaya kita aktifkan dulu autopilotnya biar bisa landing oke 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 selamat menikmati hampir keluar jalur oke kita balikkan kenal oke teman-teman akhirnya berhasil kita landing di bandara juanda surabaya selamat menikmati